ya aku udah mulai halo apa kabar sahabat berita heboh siapa sih yang gak kelpok-kelpok kalau lihat pria tampan ya kan mama hehehe ya meskipun di rumah sudah punya tapi tak apalah sekali-kali cuci mata gitu sejauh ini ada 7 artis pria yang gantengnya itu kebangetan guys siapa saja mereka ini dia beretan artis yang ganteng bikin kesem-sem nomor 3 bikin melungo Maksim Bautir mempunyai darah blisteran Perancis wejah bulis serta tampan Maksim telah terlihat sejak dari kecil dulu seperti halnya foto masa kecilnya bersama dua temannya yang sempat di upload di akun Instagramnya Maksim sendiri memulai karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model dalam sebuah agensi di Bali artis ini terjun ke dunia akting melalui sinetron berjudul Nada Cinta Tahun 2011 sejak dari itulah dia semakin mendalami dunia akting akting Maksim tentu saja sudah tidak diragukan lagi bahkan dia pernah bermain dalam film Amerika berjudul Ticket to Paradise ketika awal karir gaya rambut Maksim cukup ikonik ya kan dia memiliki rambut gondrong dengan model poni lempar cukup lama tidak muncul di layar kaca televisi ketampanan Maksim bertambah guys memang sih bisa dikatakan jika pria yang dikebarkan menjadi kekasih Luna Maya ini tampannya kebangetan Teku Rasya artis Teku Rasya anak dari Temara Blazinski dan Teku Rafli saat ini sudah telah memasuki usia 24 tahun masih relatif muda artis ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik diketahui jika Rasya mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif atau becaleg DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Aceh I pada pemilu tahun 2024 Rasya mencalonkan diri sebagai becaleg DPR RI pada pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan kurang dari setahun lagi ini melalui Partai Demokrat sejatinya Teku Rasya sudah tidak lagi dapat disebut sebagai perwakilan generasi milenial sebab dia lahir pada tahun 1999 meski demikian sosok muda tersebut diharap dapat membawa dampak yang baik bagi negara ini Jorgino Abraham Jorgino Abraham tak heran ia sudah terjun ke industri hiburan tanah air selama 10 tahun nama Jorgino Abraham sudah tasing lagi di industri hiburan tanah air ia sudah terjun ke dunia entertainment sejak tahun 2011 hingga kini ia makin eksis Feral Bramasta Feral Bramasta mengungkapkan mengungkapkan rahasia ganteng itu dengan mempraktekan yang dibantu oleh seseorang tampak dalam video yang lain Fena Melinda juga mengungkapkan rahasia Feral Bramasta jadi ganteng menurut Feral hal itu dilakukan sejak dirinya usih dan masih berusia dini hingga besar cara itu dilakukan Feral Bramasta hingga sekarang dirinya menjadi bukti jadi ganteng Al Ghazali wajah tampan artis Al Ghazali selama ini selalu berhasil membuat lawan jenis terpikat ketampanan wajah putra sulung Maya Estianti itu memang tiada duanya namun siapa sangka kegantengan Al tetap begitu menawan meski tanpa pulasan make out baru-baru ini Al Ghazali dengan penuh percaya diri memposting potret wajah polosnya di Instagram lewat postingan tersebut kulit wajah Al yang kemerahan jelas terlihat alih-alih dicibir karena kondisi kulitnya yang tidak terlalu mulus kekasih Laura Mwani ini malah benjir pujian sebenarnya Al Ghazali cukup sering memposting foto dirinya tanpa make up di akun media sosial seperti ketika ia memperlihatkan kondisi bibirnya yang kurang sehat dalam potret ini bibir aktor berusia 26 tahun itu terlihat kering dan pecah-pecah walau begitu wajah Al tetap saja ganteng sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami berita heboh billy davidson artis billy davidson alfai roe atau yang lebih dikenal sebagai billy davidson adalah seorang aktor Indonesia yang namanya mulai terkenal dengan membintangi sinetron cuita jadi putri billy davidson lahir di jakarta 15 november 1991 ia adalah anak dari pasangan stefanus david dan sienna wati billy memiliki dua saudara kandung yang bernama natalia dan riski memulai karirnya di dunia hiburan tanah air saat ia berusia 15 tahun melalui sebuah sinetron yang berat judul pak d pada tahun 2006 dalam sinetron tersebut billy beradu acting dengan artis-artis ternambah seperti julio peres junior lim dan juga aktor senior didi pt riski nasar seorang aktor tampan yang disukai banyak remaja putri ini memiliki nama lengkap riski nasar mubarak baslok atau lebih dikenal sebagai riski nasar pria yang juga kerap dipanggil iki ini lahir di singa raja bali pada tanggal 7 Maret 1996 meskipun begitu dia dibesarkan dan tinggal di jakarta iki adalah anak dari pasangan nasar mubarak baslom dan ika surya dan memiliki keturunan campuran arab indonesia iki memulai karirnya pada usia 16 tahun dengan memerankan karakter alex dalam sinetron cinta bersemi di putih abu-abu the series pada tahun 2012 nomornya semakin terkenal ketika ia beratting dalam sinetron pasantan dawanya semakin terkenal ketika ia beratting dalam sinetron pasantren rock and roll musim 3 sebagai wahyu subuh junior setelah itu ia mulai mendapatkan banyak peran dalam beberapa sinetron seperti tiba-tiba cinta cantik-cantik magic dan kisah cinta sekolah menengah menengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati